Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri akan menggelar operasi keselamatan 2024. Rencananya, operasi ini digelar selama 14 hari mulai dari tanggal 4 hingga 17 Maret 2024. Korlantas Polri akan menggelar operasi keselamatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 4 hingga 17 Maret 2024, ujar kepala bagian operasi Korlantas Polri. Kombes Edy Juna Edy, Kamis, 29 Februari 2024. Dalam pelaksanaan operasi keselamatan tahun ini, Edy menyebut, ada 11 pelanggaran lalu lintas yang akan menjadi target sasaran penindakan oleh petugas. Mulai dari berkendara sembari main ponsel, pengemudi atau pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang di motor, lalu pengendara yang tak memakai helm SNI. Kemudian juga pengemudi yang tak pakai sabuk pengaman, melawan arus lalu lintas, melebihi batas kecepatan, memakai knalpot yang tak sesuai standar, kendaraan melebihi muatan, penggunaan strobo tidak sesuai peruntukan, berkendara dalam pengaruh alkohol, serta penggunaan plat nomor khusus palsu. Seluruh pelanggaran tersebut, kata Edy, bakal ditindak oleh petugas secara manual ataupun elektronik, dengan menggunakan atlet statis maupun mobile. Tilang melalui atlet statis, mobile dan handel, terangnya. Terakhir, dia juga mengimbau kepada para pengendara, untuk berperilaku tertib dan taat serta selalu patuh akan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Korlantas Polri mengimbau kepada masyarakat, untuk melengkapi surat-surat berkendara, tandasnya.